Pada suatu hari Sunan Kudus atau Jakvar Sodik membeli seekor sapi, dalam riwayat lain disebut Kebogumarang, sapi tersebut berasal dari Hindia, dibawa para pedagang asing dengan kapal besar. Sapi itu ditambatkan di halaman rumah Sunan Kudus. Rakyat Kudus yang kebanyakan beragama Hindu itu tergerak hatinya, ingin tahu apa yang akan dilakukan Sunan Kudus terhadap sapi itu. Sapi dalam pandangan agama Hindu adalah hewan suci yang menjadi kendaraan para dewa. Menyembeli sapi adalah perbuatan dosa yang dikutuk para dewa. Lalu apa yang akan dilakukan Sunan Kudus? Apakah Sunan Kudus hendak menyembeli sapi di hadapan rakyat yang kebanyakan justru memujanya, dan menganggap binatang keramat? Itu berarti Sunan Kudus akan melukai hati rakyatnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Songo merupakan para ulama yang sangat memberikan pengaruh pada penyebaran agama Islam di Nusantara. Wali Songo memberikan peran yang sangat penting untuk perkembangan agama Islam secara luas. Salah satu wali yang termasuk ke dalam wali Songo adalah Sunan Kudus. Beliau merupakan seorang wali yang melakukan dakwah di daerah Kudus untuk mengenalkan Islam. Sunan Kudus merupakan seorang wali yang sangat dikenal dengan sikap toleransinya yang tinggi dengan sesama. Hal tersebut masih dikenal sampai sekarang, dan diikuti oleh pengikutnya yang mencintai kedamaian. Sunan Kudus adalah ulama dan panglima perang Kesultanan Demak, yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Nama lahirnya adalah Jafar As Sadik. Ia adalah putra Sunan Ngudung dan Dewi Sari binti Ahmad Wilwatikta. Pada tahun 1530, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di desa kerjasan, Kota Kudus, yang kini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Sekarang Masjid Agung Kudus berada di alun-alun Kota Kudus, Jawa Tengah. Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha. Untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dengan mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau, pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Menurut salah satu sumber, Sunan Kudus adalah putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngudung dari Jipang Panolan. Ada yang mengatakan letak Jipang Panolan ini di sebelah utara Kota Blora. Di dalam babat Tanah Jawa, disebutkan bahwa Sunan Ngudung pernah memimpin pasukan Demak Bintoro yang berperang melawan pasukan Majapahit. Sunan Ngudung selaku Senopati Demak berhadapan dengan Raden Timbal atau Adipati Terung dari Majapahit. Dalam pertempuran yang sengit dan saling mengeluarkan aji kesaktian itu, Sunan Ngudung gugur sebagai pahlawan sahid, kedudukannya sebagai Senopati Demak kemudian digantikan oleh Sunan Kudus, yaitu putranya sendiri bernama Asli Jafar Sodik. Pasukan Demak hampir saja menderita kekalahan, namun berkat siasat Sunan Kalijaga dan bantuan pusaka dari Raden Patah yang dibawa dari Palembang, kedudukan Demak dan Majapahit akhirnya berimbang. Selanjutnya melalui jalan diplomasi Patihwana Salam dan Sunan Kalijaga, peperangan itu dapat dihentikan. Adipati Terung yang memimpin Laskar Majapahit, diajak damai dan bergabung dengan Raden Patah yang ternyata adalah kakaknya sendiri. Kini keadaan berbalik, Adipati Terung dan pengikutnya bergabung dengan tentara Demak dan menggempur tentara Majapahit hingga ke sebelah timur. Pada akhirnya perang itu dimenangkan oleh pasukan Demak. Beliau adalah putra dari pasangan Sunan Ngudung, adalah Panglima Perang Kesultanan Demak Bintoro dan Syarifah Adik dari Sunan Bonang. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550. Selain sebagai Panglima Perang untuk Kesultanan Demak, Sunan Kudus juga menjabat sebagai Hakim Pengadilan bagi Kesultanan Demak. Dalam melakukan dakwah penyebaran Islam di Kudus, Sunan Kudus menggunakan sapi sebagai sarana penarik masyarakat untuk datang dan mendengarkan dakwahnya. Sunan Kudus juga membangun Menara Kudus, yang merupakan gabungan kebudayaan Islam dan Hindu, yang juga terdapat masjid yang disebut Masjid Menara Kudus. Pada tahun 1530, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di desa kerjasan, Kudus Kulon, yang kini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Sekarang Masjid Agung Kudus berada di Alun-Alun Kota Kudus, Jawa Tengah. Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha, untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu. Dengan mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau, pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Meskipun namanya Sunan Kudus, ia bukanlah asli Kudus, dia datang dari Jipang Panolan, ada yang mengatakan di sebelah utara Blora, berjarak 25 km ke arah barat kota Kudus, Jawa Tengah. Di sanalah ia dilahirkan, dan diberi nama Jafar Sodik, ia adalah anak dari hasil perkawinan Sunan Undung atau Sunan Ngudung, Raden Usman Haji, dengan Syarifah, cucu Sunan Ampel. Semasa jayanya, Sultan Ngudung terkenal sebagai Panglima Perang yang tangguh, sampai suatu waktu, Sunan Ngudung tewas dalam peperangan antara Demak dan Majapahit. Setelah itu, Jafar Sodik menggantikan posisi ayahnya, tugas utamanya ialah menaklukkan wilayah Kerajaan Majapahit untuk memperluas kekuasaan Demak. Kenyataannya, Jafar Sodik terbukti hebat di medan perang, tak kalah dengan kepiawaian ayahnya, Jafar Sodik berhasil mengembangkan wilayah Kerajaan Demak, ke timur mencapai Madura, dan ke arah barat hingga Cirebon. Sukses ini kemudian memunculkan berbagai cerita kesaktian Jafar Sodik, misalnya, sebelum perang, Jafar Sodik diberi badong atau semacam rompi oleh Sunan Gunung Jati. Badong itu dibawa berkeliling arena perang, dari badong sakti itu kemudian keluarlah jutaan tikus, yang juga ternyata sakti, kalau dipukul, tikus itu bukannya mati, malah makin mengamuk sejadi-jadinya, pasukan Majapahit ketakutan lari tunggang langgang. Dia juga punya sebuah peti, yang bisa mengeluarkan jutaan tawon, banyak prajurit Majapahit yang tewas di sengat tawon. Yang pasti, pemimpin pasukan Majapahit, Adipati Terung, menyerah kepada pasukan Jafar Sodik. Usai perang, Jafar Sodik menikahi putri Adipati Terung, yang kemudian menghasilkan delapan anak. Selama hidupnya, Jafar Sodik sendiri juga punya istri lain, antara lain putri Sunan Bonang, yang menghasilkan satu anak. Sukses mengalahkan Majapahit membuat posisi Jafar Sodik makin kokoh. Dia mendapat tugas lanjutan untuk mengalahkan Adipati Handaya Ningrat, yang berniat makar terhadap kerajaan Demak. Adipati Handaya Ningrat merupakan gelar yang disandang Kebo Kenanga, penguasa daerah pengging wilayah Boyolali dan sekitarnya. Kebo Kenanga berniat mendirikan negara sendiri bersama Ki Ageng Tingkir. Pasangan ini merupakan pengikut Sheh Siti Jenar, seorang guru yang mengajarkan hidup model sufi. Kebo Kenanga dan Tingkir digambarkan sebagai saudara seperjuangan, yang saling menyayangi bagaikan saudara kandung. Tanda-tanda pembangkangan Kebo Kenanga makin kentara ketika ia menolak menghadap Raja Demak, Adipati Bintara, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Raden Patah. Surat panggilan yang dibuat Raden Patah ditelantarkan hingga tiga tahun oleh Kebo Kenanga. Maka, Raden Patah memutuskan untuk mematahkan pembangkangan Kebo Kenanga itu. Raden Patah memerintahkan Jafar Sodik meredam Kebo Kenanga, dalam sebuah pertarungan, Kebo Kenanga tewas. Namun, kehebatan Jafar Sodik sebagai Panglima Perang lama-kelamaan surut, bahkan, menjelang kepindahannya ke Kudus, Jafar Sodik tidak lagi menjadi Panglima Perang, melainkan menjadi penghulu masjid di Demak. Terdapat beberapa versi tentang kepergian Jafar Sodik dari Demak, ada kemungkinan, Jafar Sodik berselisih paham dengan Raja Demak, kemungkinan lain, Jafar Sodik berselisih paham dengan Sunan Kalijaga. Dalam serat kanda disebutkan, Jafar Sodik memiliki murid, Pangeran Prawata. Belakangan, Pangeran Prawata justru mengakui Sunan Kalijaga sebagai guru baru. Bagi Jafar Sodik, Pangeran Prawata durhaka karena mengakui dua guru sekaligus. Ketika Pangeran Prawata menjadi Raja Demak, Jafar Sodik berniat membunuhnya, melalui tangan Arya Penangsang, yang tiada lain daripada adik kandung Prawata. Agaknya, Arya Penangsang tidak tega, maka dia pun menyuruh orang lain lagi, yang bernama Rangkut. Pangeran Prawata akhirnya tewas bersama istrinya, setelah ditikam Rangkut. Jenazah Prawata bersandar ke badan istrinya, karena keduanya tertembus pedang. Rangkut juga mati, sebab, tanpa diduga, sebelum mengembuskan napas penghabisan, Prawata sempat melempar keris kiai betok ke tubuh Rangkut. Versi lain menyebutkan, Jafar Sodik meninggalkan Demak karena alasan pribadi semata. Ia ingin hidup merdeka dan membaktikan seluruh hidupnya untuk kepentingan agama Islam. Belum jelas kapan persisnya Jafar Sodik tiba di Kudus. H.J. The Graf dan Th.P.G.Aud dalam bukunya, Kerajaan Islam Pertama di Jawa, mencoba mengumpulkan beberapa catatan tentang aktivitas Jafar Sodik di sana. Kedua peneliti itu menyatakan, ketika Jafar Sodik menginjakan kaki di Kudus, kota itu masih bernama Tajuk. Menurut penuturan warga setempat, yang mula-mula mengembangkan kota Tajuk adalah Kiai Telingsing. Ada yang menyebut, Telingsing merupakan panggilan sederhana kepada Delingsing, orang Cina beragama Islam. Cerita ini menunjukkan bahwa kota itu sudah berkembang sebelum kedatangan Jafar Sodik. Beberapa cerita tutur mempercayai bahwa Jafar Sodik merupakan penghulu Demak yang menyingkir dari kerajaan. Di Tajuk, Jafar Sodik mula-mula hidup di tengah-tengah jamaah dalam kelompok kecil. Ada yang menafsirkan, jamaah Jafar Sodik itu merupakan para santri yang dibawanya dari Demak. Mereka sekaligus para tentara yang ikut bersama-sama Jafar Sodik memerangi Majapahit. Versi lain menyebutkan, para pengikutnya itu merupakan warga setempat yang dipekerjakan Jafar Sodik untuk menggarap tanah ladang. Ini bisa ditafsirkan bahwa Jafar Sodik mula-mula hidup dari penghasilan menggarap lahan pertanian. Setelah jamaahnya makin banyak, Jafar Sodik kemudian membangun masjid sebagai tempat ibadah dan pusat penyebaran agama. Tempat ibadah yang diyakini dibangun oleh Jafar Sodik adalah Masjid Menara Kudus, yang kini masih berdiri. Nama Jafar Sodik tercatat dalam inskripsi masjid tersebut. Menurut catatan di situ, masjid ini didirikan pada 956 Hijriah, sama dengan 1549 Masehi. Dalam inskripsi terdapat kalimat berbahasa Arab yang artinya, telah mendirikan Masjid Akso ini di negeri Kudus. Sangat jelas bahwa Jafar Sodik menamakan masjid itu dengan sebutan Akso, setara dengan Masjidil Akso di Yerusalem. Kota Tajuk juga mendapat nama baru, yakni Kuds, yang kemudian berubah menjadi Kudus. Pada akhirnya, Jafar Sodik sendiri lebih terkenal dengan sebutan Sunan Kudus. Dalam menyebarkan agamanya, Sunan Kudus mengikuti gaya Sunan Kalijaga, yakni menggunakan model Tutwuri Handayani. Artinya, Sunan Kudus tidak melakukan perlawanan frontal, melainkan mengarahkan masyarakat sedikit demi sedikit. Ketika itu, masyarakat Kudus masih didominasi penganut Hindu. Maka, Sunan Kudus pun berusaha memadukan kebiasaan mereka ke dalam syariat Islam secara halus. Misalnya, Sunan Kudus justru menyembeli kerbau, bukan sapi. Pada saat Hari Raya Idul Kurban, itu merupakan bagian dari penghormatan Sunan Kudus kepada para pengikut Hindu. Cara yang simpatik itu membuat para penganut agama lain bersedia mendengarkan cerama agama Islam dari Sunan Kudus. Surat Al-Baqarah, yang dalam bahasa Arab artinya sapi, sering dibacakan Sunan Kudus untuk lebih memikat pendengar. Pembangunan Masjid Kudus sendiri tidak meninggalkan unsur arsitektur Hindu. Bentuk menaranya tetap menyisakan arsitektur gaya Hindu. Di antara bekas peninggalan beliau adalah Masjid Raya di Kudus, yang kemudian dikenal dengan sebutan Masjid Menara Kudus, oleh karena di halaman masjid tersebut terdapat sebuah menara kuno yang indah. Mengenai asal-usulnya nama Kudus menurut Dongeng atau legenda yang hidup di kalangan masyarakat setempat ialah, bahwa dahulu Sunan Kudus pernah pergi naik haji sambil menuntut ilmu di Tanah Arab, kemudian beliau juga mengajar di sana. Pada saat itu, di Tanah Arab konon berjangkit suatu wabah penyakit yang membahayakan. Penyakit itu menjadi reda berkat jasa Sunan Kudus. Oleh karena itu, seorang amir di sana berkenan untuk memberikan suatu hadiah kepada beliau, akan tetapi beliau menolak, hanya kenang-kenangan sebuah batu yang beliau minta. Batu tersebut katanya berasal dari kota Baitul Magdis, atau Jerusalem, maka sebagai peringatan kepada kota di mana Jafar Sodik hidup serta bertempat tinggal, kemudian diberikan nama Kudus. Bahkan menara yang terdapat di depan masjid itu pun juga menjadi terkenal dengan sebutan Menara Kudus. Mengenai nama Kudus atau Al-Kudus ini di dalam buku Encyclopedia Islam antara lain disebutkan. Al-Quds nama Arab yang biasa untuk Jerusalem di kemudian hari, para penulis yang lebih tua menyebut umumnya Baitul Magdis, menurut beberapa, Mukadas, yang sebenarnya berarti kuil atau Salomo, terjemahan dari bahasa Ibrani Betamikdat, tetapi karena diterapkan ke seluruh kota. Kebiasaan unik lain Sunan Kudus dalam berdakwa adalah acara beduk dandang, berupa kegiatan menunggu datangnya bulan Ramadan. Untuk mengundang para jamaah ke masjid, Sunan Kudus menabuh beduk bertalu-talu. Setelah jamaah berkumpul di masjid, Sunan Kudus mengumumkan kapan persisnya hari pertama puasa. Sekarang ini, acara dandangan masih berlangsung, tapi sudah jauh dari aslinya. Menjelang Ramadan, banyak orang datang ke areal masjid. Tetapi, mereka bukan hendak mendengarkan pengumuman awal puasa, hanya untuk membeli berbagai jualan yang dijajakan para pedagang musiman. Beliau wafat dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Jami Kudus. Jika orang memandang menara Masjid Kudus, yang lain sangat aneh dan artistik tersebut pasti akan segera teringat pada pendirinya yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam di samping belajar agama kepada ayahnya sendiri, Raden Jakfarsodik juga belajar kepada beberapa ulama terkenal. Di antaranya kepada Kiai Telingsing, nama asli Kiai Telingsing ini adalah Delingsing. Beliau adalah seorang ulama dari negeri Cina yang datang ke Pulau Jawa bersama laksamana Jendral Cheng Ho. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah, Jendral Cheng Ho yang beragama Islam itu datang ke Pulau Jawa mengadakan tali persahabatan, dan menyebarkan agama Islam melalui perdagangan. Di Jawa, Telingsing cukup dipanggil dengan sebutan Telingsing. Beliau tinggal di sebuah daerah subur yang terletak di antara Sungai Tangulangin dan Sungai Juwana sebelah timur. Di sana beliau bukan hanya mengajarkan agama Islam, melainkan juga mengajarkan kepada para penduduk seni ukir yang indah. Banyak yang datang berguru seni ukir kepada Kiai Telingsing, termasuk Raden Jakfarsodik itu sendiri. Dengan belajar kepada ulama yang berasal dari Cina itu, Jakfarsodik mewarisi bagian dari sifat positif masyarakat Cina yaitu ketekunan dan kedisiplinan dalam mengejar atau mencapai cita-cita. Hal ini berpengaruh besar bagi kehidupan dakwah Raden Jakfarsodik di masa yang akan datang, yaitu tak kalah menghadapi masyarakat yang kebanyakan masih beragama Hindu dan Buddha. Raden Jakfarsodik juga berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya selama beberapa tahun. Di dalam legenda dikisahkan, bahwa Raden Jakfarsodik itu suka mengembara, baik ke tanah Hindustan maupun ke tanah suci Mekah. Sewaktu berada di Mekah beliau menunaikan ibadah haji, dan kebetulan di sana ada wabah penyakit yang sukar diatasi. Penguasa negeri Arab mengadakan sayembara, siapa yang berhasil melenyapkan wabah penyakit itu, akan diberi hadiah harta benda yang cukup besar jumlahnya. Sudah banyak orang mencoba tapi tak pernah berhasil. Pada suatu hari Sunan Kudus atau Jakfarsodik menghadap penguasa negeri itu, tapi kedatangannya disambut dengan sinis. Dengan apa Tuhan akan melenyapkan wabah penyakit itu? Tanya Sang Amir. Dengan doa, jawab Jakfarsodik singkat. Kalau hanya doa, kami sudah puluhan kali melakukannya. Di tanah Arab ini banyak para ulama dan syah-syah ternama, tapi mereka tak pernah berhasil mengusir wabah penyakit ini. Saya mengerti, memang tanah Arab ini gudangnya para ulama, tapi jangan lupa ada saja kekurangannya sehingga doa mereka tidak terkabulkan, kata Jakfarsodik. Hem, sungguh berani Tuhan berkata demikian, kata Amir itu dengan nada berang, apa kekurangan mereka? Anda sendiri yang menyebabkannya, kata Jakfarsodik dengan tenangnya. Anda telah menjanjikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka, sehingga doa mereka tidak ikhlas, mereka berdoa hanya karena mengharap hadiah. Sang Amir pun terbungkam atas jawaban itu. Jakfarsodik lalu dipersilahkan melaksanakan niatnya. Kesempatan itu tak disiasiakan. Secara khusyu Jakfarsodik berdoa dan membaca beberapa amalan. Dalam tempo singkat, wabah penyakit mengganas di negeri Arab telah menyingkir. Bahkan, beberapa orang yang menderita sakit keras mendadak saja sembuh. Bukan main senangnya hati Sang Amir. Rasa kagum mulai menjalari hatinya. Hadiah yang dijanjikannya bermaksud diberikannya kepada Jakfarsodik. Tapi Jakfarsodik menolaknya. Dia hanya minta sebuah batu yang berasal dari Baitul Magdis. Sang Amir mengizinkannya. Batu itu pun dibawa ke Tanah Jawa, dipasang di pengimaman masjid yang didirikannya sekembali dari Tanah Suci. Jakfarsodik adalah pengikut jejak Sunan Kalijaga, dalam berdakwah menggunakan cara halus atau tutwuri handayani. Adat istiadat rakyat tidak ditentang secara frontal, melainkan diarahkan sedikit demi sedikit menuju ajaran islami. Rakyat kota Kudus pada waktu itu masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Para wali mengadakan sidang untuk menentukan siapakah yang pantas berdakwah di kota itu. Pada akhirnya Jakfarsodik yang bertugas di daerah itu, karena masjid yang dibangunnya dinamakan Kudus, maka Raden Jakfarsodik pada akhirnya disebut Sunan Kudus. Cara berdakwah yang luwes di Kudus, pada waktu penduduknya masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Untuk mengajak mereka masuk Islam tentu bukannya pekerjaan mudah. Juga mereka yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat lama, jumlahnya tidak sedikit. Di dalam masyarakat seperti itulah Jakfarsodik harus berjuang menegakkan agama. Pada suatu hari Sunan Kudus atau Jakfarsodik membeli seekor sapi. Dalam riwayat lain disebut Kebogumarang, sapi tersebut berasal dari Hindia, dibawa para pedagang asing dengan kapal besar. Sapi itu ditambatkan di halaman rumah Sunan Kudus. Rakyat Kudus yang kebanyakan beragama Hindu itu tergerak hatinya, ingin tahu apa yang akan dilakukan Sunan Kudus terhadap sapi itu. Sapi dalam pandangan agama Hindu adalah hewan suci yang menjadi kendaraan para dewa. Menyembeli sapi adalah perbuatan dosa yang dikutuk para dewa. Lalu apa yang akan dilakukan Sunan Kudus? Apakah Sunan Kudus hendak menyembeli sapi di hadapan rakyat yang kebanyakan justru memujanya dan menganggap binatang keramat? Itu berarti Sunan Kudus akan melukai hati rakyatnya sendiri. Dalam tempo singkat, halaman rumah Sunan Kudus dibanjiri rakyat, baik yang beragama Islam maupun Buddha dan Hindu. Setelah jumlah penduduk yang datang bertambah banyak, Sunan Kudus keluar dari dalam rumahnya. Saudara-saudara yang saya hormati, segenap sanak kadang yang saya cintai, Sunan Kudus membuka suara. Saya melarang saudara-saudara menyakiti apalagi menyembeli sapi. Sebab, di waktu saya masih kecil dulu hampir mati kehausan, lalu seekor sapi datang menyusui saya. Mendengar cerita tersebut para pemeluk agama Hindu terkagum-kagum, mereka menyangka Raden Jakfarsodik itu adalah titisan Dewa Wisnu, maka mereka bersedia mendengarkan ceramahnya. Salah satu di antara surat-surat Al-Quran yaitu surat yang kedua juga dinamakan surat sapi atau dalam bahasa Arabnya Al-Baqarah, kata Sunan Kudus. Masyarakat makin tertarik, kok ada sapi di dalam Al-Quran, mereka jadi ingin tahu lebih banyak dan untuk itulah mereka harus sering-sering datang mendengarkan keterangan Sunan Kudus. Demikianlah, sesudah simpati itu berhasil didapatkan, akan lapanglah jalan untuk mengajak masyarakat berduyun-duyun masuk agama Islam. Bentuk masjid yang dibuat Sunan Kudus pun juga tak jauh bedanya dengan candi-candi milik agama Hindu. Lihatlah Menara Kudus yang antik itu, yang hingga sekarang dikagumi orang di seluruh dunia karena keanehannya. Sesudah berhasil menarik umat Hindu ke dalam agama Islam hanya karena sikap toleransinya yang tinggi, yaitu menghormati sapi, binatang yang dikeramatkan umat Hindu. Kini Sunan Kudus bermaksud menyaring umat Buddha. Caranya, memang tidak mudah, harus kreatif dan tidak bersifat memaksa. Sesudah masjid berdiri, Sunan Kudus membuat padasan atau tempat berwudu dengan pancuran yang berjumlah delapan. Masing-masing pancuran diberi arca di atasnya. Hal ini disesuaikan dengan ajaran Buddha. Jalan berlipat delapan atau Asta Sangika Marga, yaitu 1. Harus memiliki pengetahuan yang benar. 2. Mengambil keputusan yang benar. 3. Berkata yang benar. 4. Hidup dengan cara yang benar. 5. Bekerja dengan benar. 6. Beribadah dengan benar. 7. Dan menghayati agama dengan benar. Usahanya itu pun membuahkan hasil. Banyak umat Buddha yang penasaran untuk apa Sunan Kudus memasang lambang wasiat Buddha itu di padasan atau tempat berwudu. Di dalam cerita tutur disebutkan bahwa Sunan Kudus itu pada suatu ketika gagal mengumpulkan rakyat yang masih berpegang teguh pada adat istiadat lama. Seperti diketahui bersama, rakyat Jawa banyak yang melakukan adat-adat yang aneh, yang kadangkala bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya berkirim sesaji di kuburan, selamatan mitoni, neloni, dan lain-lain. Sunan Kudus sangat memperhatikan upacara-upacara ritual itu, dan berusaha sebaik-baiknya untuk merubah atau mengarahkannya dalam bentuk islami. Hal ini dilakukan juga oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Muria. Contohnya, bila seorang istri orang Jawa hamil 4 bulan, maka akan dilakukanlah acara selamatan yang disebut mitoni, sembari minta kepada dewa bahwa bila anaknya lahir supaya tampan seperti Arjuna. Jika anaknya perempuan supaya cantik seperti Dewi Ratih, adat tersebut tidak ditentang secara keras oleh Sunan Kudus, melainkan diarahkan dalam bentuk islami. Acara selamatan boleh terus dilakukan tapi niatnya bukan sekedar kirim sesaji kepada para dewa, melainkan bersedekah kepada penduduk setempat dan boleh dibawa pulang. Sedang permintaannya langsung kepada Allah dengan harapan anaknya lahir laki-laki akan berwajah tampan seperti Nabi Yusuf, dan bila perempuan seperti Siti Mariam Ibu dan Nabi Isa. Untuk itu sang ayah dan ibu harus sering-sering membaca surat Yusuf dan surat Mariam dalam Al-Quran. Berbeda dengan cara lama, pihak tuan rumah membuat sesaji dari berbagai jenis makanan, kemudian diikrar hajatkan oleh sang dukun atau tetua masyarakat. Dan setelah upacara sakral itu dilakukan, sesajinya tidak boleh dimakan, melainkan diletakkan di candi, di kuburan atau di tempat-tempat sunyi di lingkungan tuan rumah. Bagaimanakah kisah dari Sunan Kudus ini selanjutnya? Insya Allah akan kami lanjutkan dalam episode yang kedua. Terima kasih telah menonton, salam hangat dari kami. Wassalam. Terima kasih telah menonton,